Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Bertemu lagi Bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Hukum-hukum tajuin pada surah Al-Ishikok bagian ketiga Yaitu pada ayat 19 sampai ayat 25 Jangan lupa ditonton juga Bagian pertama dan bagian keduanya Sebelum kita mulai silahkan Untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 Untuk mendapatkan informasi-informasi Seputar membaca Al-Quran Jangan lupa tekan like Comment, share apabila merasa Video ini bermanfaat Kita akan baca Surah Al-Ishikok ayat 19 Terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Latar, roh dibaca secara tafxim Karena ada roh sukun Didahului oleh huruf yang berbaris fatha Jadi rohnya ditebalkan Latar bukan latar Tapi latar Latar kabunna Ada gunah Gunahnya gunah musyad dadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan dulu Sampai kerasa getaran ke hidung Latar kabunna Pobakon Kon ada idhar halki Karena ada tanwin fathah Yang bertemu dengan huruf halki Atau huruf tenggorokan Yaitu ain Cara bacanya tanwinnya dibaca secara jelas Pobakon Pobakon Po Ada ikhfa Hakiki atau lebih detailnya Ikhfa Karena ada nun sukun Bertemu dengan huruf po Cara bacanya nun sukun dibaca secara Samar sambil Jangan lupa berdengung Tingkat kesamarannya Lebih tinggi Dibandingkan dengan dengungannya Karena huruf to Makroj hurufnya masih dekat Dengan huruf nun Jadi pada dasarnya Saat kita memunyikan nun Ujung lidah kita Sudah siap-siap Di pangkal gigi seri yang atas Karena apa? Huruf to kan keluar dari Pangkal gigi seri atas Ujung lidah Ketemu pangkal gigi seri atas Jadi Udah siap-siap Ada kokolah kuburo Karena ada huruf kokolah Yaitu kof Yang sukunnya karena berhenti membaca Jadi awalnya tanwin kasrah Karena berhenti Dia jadi Ada pantulan ya Dan pantulannya lebih besar Lebih berkumandang Dan kemudian Karena kof adalah huruf istilah Huruf yang harus Mengangkat pangkal lidah Maka pantulannya juga terdengar Lebih tebal ya Tebal dan lebih besar Fama lahum layu minun Fama ada matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibacanya panjang dua harokat Fama lahum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun Bertemu huruf lam Dibacanya mim sukunnya jelas Lahum la La mal tobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibacanya panjang dua harokat saja La yuk Hamzah sukun Dibaca Apa? Ditekan Tapi tanpa ada ekor Jadi yuk Sudah habis Tidak ada bunyi lain lagi Yuk Minun Nun Mada'a ridli sukun Karena ada matobi'i Bertemu dengan huruf hijaiyah Yang disukunkan Karena wakof Matobi'inya Waw sukun sebelumnya Dommah Huruf hijaiyah yang disukunkannya Adalah nun Dibacanya panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam Asal Konsisten atau rata Dalam satu kali bacaan Wa iza Quri'a Alayhimul Qur'an La Yasjudun Wa iza Zha Matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibaca panjang Dua harokat Quri' Ri'nya dibaca secara tarqiq Karena rohnya berbaris kasrah Jadi ditipiskan Quri'a Hati-hati Yang pertama Hamzah A Dari tenggorokan bawah Yang kedua A A'a Gitu ya Alay Ada harflin Karena ada yak sukun Sebelumnya ada fathah Dibacanya dilunakan saja Alayhimul Ada alif lam Komariyah Karena ada alif lam Bertemu huruf komariyah Yaitu kof Cara bacanya Alif lamnya dibaca Secara jelas Oleh karena itu Biasa disebut dengan Idhar komariyah Ya idhar Artinya jelas Alayhimul Kur' Roknya dibaca Tafkhim Karena ada roh sukun Kemudian huruf sebelumnya Adalah Dommah Jadi ditebalkan Kur' A A Ini Madbadal Karena ada fathah Berdiri di atas huruf Hamzah Atau di atas huruf Alif Gak apa-apa ya Kalau belum tahu Pokoknya kalau Ada hamzah yang dipanjangin Ada A I U Itu masuknya Madbadal Nah tapi Bedanya disini Madbadal Madbadalnya ini Bukan Secara Secara asal-usulnya Bukan berasal dari Hasil Mengganti Hamzah kedua Pada Madbadal Seperti biasanya Jadi nanti Lihat materi tentang Madbadal Jadi ini kalau misalkan Mau lebih spesifik Ini tuh Mad Sabih Bilbadal Mad yang sangat mirip Dengan madbadal Tapi Si hamzahnya Bukan berasal Dari Mengganti Hamzah kedua Jadi bedanya Di asal-usulnya aja Dengan madbadal Tapi boleh kita sebut Dengan madbadal aja Madbadal Karena sangat mirip Dengan madbadal Quran La La Maltobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibaca panjang Dua harukat La Yes Sinnya punya sifat Hamz Ada aliran angin Kemudian rokhawah Suaranya juga ngalir Terus ada sofir Dia ada desisan Seperti suara ular Yes Judun Dun Madadal Ridli Sukun Karena ada madbabi'i Bertemu huruf hijaiyah Yang disukunkan Madbabi'inya adalah Waw sukun sebelumnya Dommah Huruf yang disukunkannya Nun Dibacanya panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam Harukat Di belakangnya ini ada Tanda Ayat sajidah Ya Jadi kita disunahkan Sunahnya sunah mu'akad Sunah yang dianjurkan Untuk bersujud tilawah Ya Apabila memungkinkan Atau bisa juga dengan Tasbih ya Subhanallah Walhamdulillahi Wala ilaha illallah Wallahu akbar Seperti itu Lanjut Balil Alif lam syamsiyah Karena ada alif lam Bertemu huruf syamsiyah Yaitu lam lagi Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertajdid Artinya dia terdiri dari dua huruf lam Lam sukun Dan lam berharukat fathah Lam yang sukun tidak dibaca Kita langsung baca lam kedua Sambil ditekan Alif lam yang tidak dibaca Namanya alif lam syamsiyah Balilladzi Di Mantobi'i Karena ada yak sukun Sebelumnya kasrah Dibaca panjang dua harukat Balilladzi Nakafaru Roknya dibaca secara tafkhim Karena berbaris dummah Jadi ditebalkan Kafaru Mantobi'i Karena ada waw sukun Sebelumnya dommah Dibaca panjang dua harukat Kemudian alif Setelah waw sukun Dianggap tidak ada Yukadribun Mada'aridli sukun Karena ada mantobi'i Bertemu huruf hijaiyah Yang disukunkan Karena waqaf Mantobi'inya Waw sukun sebelumnya dommah Huruf yang disukunkannya Nun Bacanya boleh dua Boleh empat Boleh enam Wallahu a'lamu bima yu'un Wallahu Ada Lafad Allah atau lamjalalah Yang dibaca secara tafkhim Karena lamjalalahnya Didahului oleh huruf berbaris Fathah Jadi ditebalkan Wallahu Pangkal lidah kita Naik artinya ya Tembal tuh Rongga mulut agak sedikit lebih Tertutup di lafad Allah ini Wallahu Wallahu Mantobi'i Karena ada fathah Berdiri di atas huruf Lamjalalah Dibacanya panjang dua Harokat Wallahu a'lamu bima Ma Mantobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibaca panjang dua Harokat Yu Mantobi'i Karena ada waw sukun Sebelumnya dommah Dibaca panjang dua Harokat Yu'un Mada'aridli Sukun Karena ada mantobi'i Bertemu huruf hijaiyah Yang disukunkan Mantobi'inya adalah Waw sukun Sebelumnya dommah Huruf yang disukunkannya Adalah huruf nun Dibacanya panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam Fabashir Ro'nya dibaca secara tarqiq Karena ada ro' sukun Sebelumnya ada huruf berbaris Kasrah Jadi ditebalkan Ditipiskan Fabashir Nyengir Bukan fabashir Bukan tapi fabashir Hum Hum Ada ikhfa Syafawi Karena ada Mim sukun bertemu huruf ba Cara bacanya Mim sukunnya dibaca samar Sambil berdengung Jadi artinya ditahan dulu Ini disini Ini ada dua versi Pendapat Ada yang bacanya rapat Ada yang bacanya Direnggangkan selai kertas Nah yang rapat Tapi Rapatnya rapat lunak aja ya Lunak tidak menekan Hum Gitu Nah saya mengamalkan yang rapat Hum Tahan Bi'adha Dha Mautobi'i Karena ada alif sebelumnya Fathah Dibaca panjang dua harokat Bi'adha bin Ada idhar Karena ada tanwin kasrah Bertemu dengan hamzah Hamzahnya yang alif Berharokat fathah itu ya Jadi dibacanya jelas A'adha bin alim Mad Aridli Sukun Karena ada mantubi'i Bertemu huruf hijaiyah Yang disukunkan Mantubi'inya adalah Yasukun sebelumnya kasrah Huruf yang disukunkannya mim Cara bacanya dipanjangkan Boleh dua Boleh empat Boleh enam Alim Illa 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 Langsung ke lam Kedua Alif lam Syamsiyah Karena ada alif lam Bertemu huruf syamsiyah Yaitu lam Dibacanya diidagamkan Dimasukkan ke huruf lam Illa 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 Dhi Muttabi'i Karena ada Yasukun sebelumnya kasrah Dibaca panjang dua Rokat Illa Ladhina'a Mad Badal ya Karena ada fathah Berdiri di atas huruf Hamzah Atau di atas huruf alif Nah Ini Si Madnya Huruf madnya Fathah berdirinya itu Adalah hasil dari Mengganti Hamzah Sukun jadi ini asal usulnya seperti itu nanti dilihat materi mad badal jadi tadinya a manu si hamzah yang sukunnya diganti jadi mad jadi a jadi panjang bacanya dua harokat a manu nu mad tobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dommah dibaca panjang dua harokat wa amilus ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sad cara bacanya diidogomkan atau dimasukkan ke huruf sad ya disebut juga idogom syamsiyah so mal tobi'i karena ada fatha berdiri di atas huruf sad cara bacanya panjang dua harokat so liha ha mal tobi'i karena ada fatha berdiri di atas huruf ha dibaca panjang dua harokat so liha tilahum idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan hamzah hamzahnya yang dalam bentuk alif berharokat fatha dibacanya mim sukunnya jelas lahum aj aj kokolah sugro karena ada huruf kokolah yaitu jim yang sukunnya sukun asli cirinya biasanya ada di tengah-tengah pembacaan jadi ini pantulannya kecil aja dan tipis ya aj aj ya ajrun ada idhar halki karena ada tan windomah bertemu dengan huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu ghoin cara bacanya tan windnya dibaca jelas ajrun ghoi harflin karena ada ya sukun sebelumnya fatha dibacanya dilunakan ghoi ru ru dibaca secara tafhim karena rohnya berbaris domah jadi ditebalkan ghoi ru man ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu huruf nun dibacanya jelas mimnya mamnun nun mad'aridli sukun karena ada matobi'i bertemu huruf hijaiyah yang disukunkan matobi'inya adalah waw sukun sebelumnya domah huruf yang disukunkannya adalah huruf nun cara bacanya panjang boleh dua boleh empat boleh enam kita akan coba baca بسم الله الرحمن الرحيم لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Alhamdulillah sekian saja untuk pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih sudah bersedia menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh